Intro 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 Hi Vin Hi Cor Masih kita mau main Monopoly ya hari ini? Yuk main yuk Nih nih iya 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 Ini buat kamu Thank you Yop let's go kita main Eh kita sapa dulu dong Oh iya kita belum sapa Halo pemirsa balik lagi di things out of the box just make it Eh tapi aku kepikiran nih tadi aku main mainan uang uangan Kayaknya kita bisa gak ya bikin mainan sendiri gitu ya Yang ada hubungannya sama uang uangan Kenapa harus uang sih? Senang banget ya sama uang ya Ya ngomong sih lagi moodnya aja Mainan ya? Tentang uang Kalo bikin mesin ATM Mesin menghasil uang? Serius Waktunya yuk yuk kita dicubi ya Halo pemirsa balik lagi di things out of the box just make it Oke dan pastinya kreatif pemirsa kita mau bikin apa? Langsung aja kita kenalin alat dan bahannya ya Jadi kita akan membuat mesin ATM dari kardus Alat dan bahannya adalah Karton asturo Karton asturo Lamp semprot Double tape Karton roll tissue Cata akrilik dan kuas Pencil Spidol Cutter Penggaris Lem tembak Nah udah Udah Itu alat dan bahannya Oke itu dia alat dan bahannya pemirsa boleh disiapin Dan sekarang kita akan mulai bikin Oke Step pertama apa nih Kor? Step pertama Jadi ini kardusnya Tadi kan kardusnya gede Udah aku potong-potongin Itu kayaknya udah digambar-gambar ya Nah sekarang aku akan menjelaskan gambarnya Jadi Panjangnya adalah 51 x 27 cm Nah 51 ini dibagi 3 kotak Jadi yang pertama itu kita ukur dari pinggir 14,5 cm Oke Kemudian 21 cm Lalu sisanya 14,5 cm Kemudian kita akan bagi 3 cm Gambarnya seperti ini Gambarnya seperti ini Sekarang kita coba cutter ya Sekarang kita coba cutter ya Nah Abis itu Ini kita coba cutter tapi sedikit aja Aduh ini Jadi ini tampak depannya Oke Ini tampak dalamnya Kemudian Untuk pola yang berikutnya Itu aku udah gambar juga Jadi ini gambar pola yang kedua mengikuti jarak 3 cm 2 cm 2 cm 2 cm Jadi kita kalin ke sini Jadi kita kalin ke sini Kemudian dari sini Kita berjarak satu setengah Nah ini kita kater Nah jadi seperti ini Jadi seperti rumbai-rumbai gitu Jadi ini akan kita tempel kan disini Di garis putus-putus yang tadi udah kita buat Dengan lem tembak ya Setelah itu kita akan potong Jadi ini kardusnya beberapa udah potong Oke jadi kita ditempel aja ya Sekat-sekatnya Sekat-sekat yang kita garis tadi di tengah-tengah sini Itu ukurannya 8 cm x 9 cm Oke 8 cm itu tingginya 9 cm panjangnya ya Nah jadi udah seperti ini Jadi ini partisi uangnya Partisinya Kemudian sudah seperti ini Roll tisu ini akan kita pasang disini Jadi di atasnya si lubang uang tadi Oke Oke Tapi kayaknya nanti harus kita cat ya Iya gak sih? Oh iya nanti kita bungkus pakai kertas Asturo Nah ini udah seperti ini Kemudian Sebelum itu Untuk si partisi uangnya tadi Kita tutup lagi Dengan karton Kita akan buat 10,5 x 6 Kita akan buat 10,5 x 6 Jangan di dalam Kita akan buat 10,5 x 6 Ini ada di bawah ini Seperti 4 x 6 Kita akan buat 10,5 x 7 Jadi ada bagian bawah, ini ukurannya adalah 21 x 19, jadi kita akan tempelkan seperti ini, nanti uangnya jatuh masuk ke sana. Sekarang kita udah lempelin, supaya uangnya bisa keluar ya, prosotan ya. Kemudian belah hangnya. Sekarang kita cover ya, belah hangnya. Oh belum, kita bikin atasnya dulu. Jadi kita tandain nih dari dalam, lagi lengkaran. Terima kasih telah menonton! Sekarang kita ukur dulu, seperti ini. Jadi atasnya berhubung. Sekarang tinggal kita tempel berarti ya. Sekarang kita tempel. Oke. Seperti ini, bagian atasnya sudah. Sekarang kita ke bagian belakangnya. Tinggal kita cukup aja. Nah, sudah jadi. Sekarang tinggal kita bungkus. Kita gunakan kertas asturo. Jadi asturonya udah digunting pola yang sama, seperti tadi kita membuat pola di kardus. Oh kamu udah gunting ya? Udah. Nah, polanya sama seperti kardusnya. Seperti ini, dengan ukurannya tadi. Nah, ini kita habiskan sambal dipalem lipatannya. Nah, di belakangnya kita udah lapiskan juga. Oke, ini udah hampir semuanya di cover. Tinggal bagian atasnya. Jadi tertutup biar tersembunyi. Oke. Nanti di depannya diberi velcro. Kemudian di depannya, jadi seluruh lubangnya kita tutup. Iya. Di depannya kita akan ambil velcro. Jadi nanti kalau kita mau isi uangnya, kita buka. Iya, sedih ya. Jadi ATM-nya kita pakai uang sendiri. Katanya di belakang sendiri. Iya. Terus, nah ini namunannya nih hiasannya. Hiasannya kan kita ambil isi. Oke. Ini bebas. Ini kita tempel pakai double tip. Kemudian, ini aku hias tulisan. Koin. 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 Udah? Sudah, seperti ini. Sekarang kita isi uangnya. Oke. Kalau gitu coba dong kita keluarin. Kita coba. Kita coba isi. Kartu ATM kita mana? Oh iya bener. Kartu ATM-nya mana? Mana? Mana coba? Mana? Kita buat dulu. Gak bisa, kita buat aja. Jadi ini ada karton. Kartu tipis. Oke. Ukurannya itu. Tadi kan aku udah infoin. Untuk lebarnya itu lima setengah. Panjangnya sembilan. Oke. Caranya? Udah kita potong. Kita cat aja. Terseras. Warna pink. Terus ya udah tinggal kita tulis aja. Kita tulis dong. Tulis apa? Aku udah mau tulis. Terseras. Nah. Ini udah jadi. Jadi nanti kita masukkan di sini. Iya. Nah. Oke. Nah sekarang kita masukkan. ATM-nya bisa ya tadi. Kita udah coba. Iya. Sekarang kita masukkan uangnya. Oke. Mana uangnya? Uangnya di sini. Kita masukkan di sini. Lalu. Lalu. Aku masukkan dari atas. Uangnya. Udah ya. Udah kita coba. Oke, sekarang aku mau ke ATM ya, aku maskin pengen redog. Jangan boros ya, aku ambil yang 5 deh. Wih, keluar. It's work. Pemirsa. Taraaa, ini dia ATM ala Things Out Of The Box. Just make it. Halo Pemirsa, balik lagi di Things Out Of The Box. Just make it. Dan kali ini kita akan masih buat apa nih Cor? Tadi kamu belum kasih tau. Kita akan buat mainan tapi lebih ke mainan laki-laki. Mainan laki-laki, oke buat aku sekarang ya. Oke, kita bikin mainan apa nih? Kita main sepak bola ya. Ini apa nih? Nah, ini kotak sepatu. Oke, jadi kita akan bikin mainan yang berguna sama sepak bola menggunakan kotak sepatu nih. Nah, gimana cari bikin nih Cor? Ini alat dan bahannya udah siap semua ya. Alat dan bahannya itu adalah kotak sepatu, cat dan kuas, cutter, spidol, lamp semprot, lamp semprot, double tape, selotip hias, jepitan kayu ukuran besar, mote kayu, sumpit, kertas kado, penggaris, lem tembak. Udah, semuanya? Udah. Oke, kalau gitu langsung kita mulai aja penyiasa, gimana nih cara bikin? Langkah pertama, kita bungkus dulu, dengan kertas kado. Oke. Kertas kado nya udah aku bikin polanya, jadi nanti kita tinggal tempel. Oke. Terus, kalau polanya udah diguting, nah disini kita lihat ada, jadi kita akan membuat lubang untuk gawangnya. Oke. Ukuran sebenarnya ukuran gawangnya sendiri itu 10 kali, 10 kali 7. Ini mengikuti standar lapangan sepak bulan internasional gak? Gak tau dah. Oh iya. 10 kali 7 gimana? Terus, tapi kita buat, dilebihkan ke dalang, satu selot ini. Jadi nanti kita lipat kenapa. Nah, kalau udah seperti ini nih polanya, jadi ada dua gawang, kemudian dikotaknya sendiri, Oke. Kita akan gambar. Sudah dikotak aja ya berarti ya? Kita gambar aja. Jadi di tengahnya, ini ukuran kotak sepatu nya 21 lebarnya. Oke. Jadi di tengahnya itu 10,5. Jadi ini kita gambar 7 dari bawah, terus lebarnya 10. Nah, sekarang kita cutter. Nah, ini udah. Bungkusnya sudah bolong Oke, bawangnya sudah? Sudah, terus aku juga sudah selesai melipat Jadi sekarang tinggal kita Kita bungkus dengan Lemsom Proth Selanjutnya, setelah membungkus Nah, iya Sebenarnya aku sudah siapkan juga Untuk ini Oke, jadi tinggal ditempel saja ya Kita ukur sesuai dengan Wih, kita kasih lihat dong Lebar ini ya, lebar dalamnya Oke, ini bisa masuk ya Kemudian kita beri garis tengah Benar nggak ini gambarnya, lapangannya? Benar sih, tapi harusnya ada Ada lingkarannya di tengah, tapi nggak apa-apa Sekarang kita tempel ya Menggunakan namsomproth juga ya Namsomproth juga, di sini Kita pasang di sini Kalau sampingnya kita nanti lapisin juga nggak? Nggak Nah, sudah nih, lapangannya sudah siap Oke Sekarang kita akan membuat pemainnya Oke, jadi pemainnya dibuat Jadi kita pemainnya itu pakai jepit kayu Ini ada lima Oke Lima dan lima Oke, ada sepuluh ya Terus, jadi mereka beda pink Iya dong, Masa Jadi ada dua warna Warna kuning Oke, berarti sekarang kita cat dulu ya Satu persatu setiap pemainnya Biru dan kuning berarti Sama biru Ini udah? Udah Udah juga dong Bagaimana? Udah ya, pemirsa Biru dan kuning Ini tim aku, tim Kevin Kemudian Kalau orangnya sudah Pemainnya sudah Sekarang kita pakaikan Jadi nanti dia dijepit ke sumpit Oh, oke Caranya Sumpit kan panjangnya Ternyata 25 cm Ini kita gabung dua sumpit Oke Ini kita butuh berapa sumpit ya kan? Kita butuh empat Jadi dua timpung, dua timpung ya Kemudian dicat Oh, dicat juga nih ya Ya, udah 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 jadi Jadi masih-masih Kemudian coba kita ukur Jadinya kotornya itu dia panjangnya Dengan sumpit 6 cm Oke, ini juga harus sama ya sebenarnya Nah, aku bakal membuat dia melayang dari si rumput tadi 5 mm Ini aku bagi empat, coba titik Ini di bawahnya Ini kan baru sisi yang satunya Dibagi rata empat Berarti ini juga sama ya Jaraknya, harus sama Udah ya Sekarang kita tusuk Ini dua Ini lubangnya harus besar Nah, kita bisa batuan kantor Oke Ini lubang lubang I know I can treat you better Than he can And any girl like you Deserves A gentleman Tell me why I'll be wasting time on all your wasting time when you should be with me Oke Di kuning, udah Terus kita jepit nih dari bawah Nah, biasanya tuh Yang tiga Itu dimana Posisinya coba Jadi belakang tiga Tempat dua Oh, aku ikut Umm Ah, udah jadi Udah siap Udah siap Udah jadi Betul Nah, bolanya tadi aku pakai motai kayu Oh iya Ah ya 清 entr Bolanya Nah pemirsa, ini dia mini soccer game ala Things Out Of The Box. Just make it! Halo pemirsa, balik lagi di Things Out Of The Box. Dan kali ini udah ada Ajeng nih. Halo Ajeng, apa kabar? Baik pastinya ya, dan Ajeng ini adalah pembuat pouch ya dari kain flanel dan juga kain kanvas tadi ya? Iya. Oke, dan ini kita udah punya nih beberapa contoh karyanya si Ajeng. Nah ini lucu banget nih. Tuh, ini dari kain flanel ya berarti ya? Bener, dari kain flanel. Kalo udah bikin pouch dari kain flanel ya, kesulitannya dimana sih? Kesulitannya sih dimoles sama ngejahitnya aja gitu. Tapi nanti aku bakal rakekin supaya gampang dan tepat. Ini yang favorit yang banyak dipeseng? Karakter apa nih? Kartun sih ya, buat anak-anak. Buat sok peneru tahun gitu-gitu. Nah ini perawatannya gimana aja? Perawatannya sih gak ada, biasa aja kayak kita punya tas biasa gitu. Cuman jangan terlalu sering kegesek-gesek. Karena kan kalo untuk hiasan diatasnya ini nanti cuman di lem aja sih. Oh gitu. Bisa juga dijahit, tapi lebih mudah di lem aja. Oke, kalo gitu boleh Jeng, diajarin dong kita caranya gimana cara bikin pouch dari kain flanel ya Jeng ya. Ini bahan-bahannya juga udah ready semua, pemeriksa. Boleh gak dikenalkan ya? Jadi pertama-tama yang pasti tuh kita butuh kain flanelnya. Klaim tembak, gunting. Gunting benang, jarum benang, crafting. Oke udah ya. Nah pertama Jeng, kita harus ngapain gunung? Step-step. Jadi disini aku pengen bikin pouch tapi buah-buahan semangka bentuknya. Ini pagi gini ya. Iya ini kain flanel yang tadi. Bisa dipola, bisa enggak. Karena aku udah kayak biasa bikin. Jadi gak perlu dipola lagi kan semangka kan kita bisa bayangin bentuknya seperti apa. Jadi tinggal gunting aja. Mungkin kalo yang kartun-kartun gini kali ya harus dipola ya. Baru dipola ya. Oke. Udah jadi bentuknya udah kayak semangka. Nah setelah itu yang semangka tuh biasanya ada kulit bagian bawahnya. Betul, yang warna hijau ya. Yang warna hijau ya. Kita bikin juga. Jadi kita ukurnya sesuaiin dari sini. Oke. Oke. Nah. Ini mungkin termasuk yang simple ya. Ini yang simple banget. Jadi bisa bikin mungkin buat anaknya nanti kalo butuh. Nah ini juga pastinya inspirasi juga ya. Saya yang mungkin punya waktu lebih di rumah. Nah ini bisa terima pesanan. Bisa jadi uang ya. Terus. Nah ini jadi kita lagi. Jadi kita mulain dulu nih pertama kali. Betul. Kita mulain dulu semuanya. Oke. Ini yang putih bagian apanya nih? Kan ada lapisan putihnya. Oh iya benar. Iya. Oke. Jadi pertama kain flanelnya. Kita putih dulu sesuai dengan bentuk yang dimau. Dan jahitnya ini ya. Ini dengan tangan ya. Jadi memang full hand made. Iya. Betul. Kita lagi dirapi-rapi ini. Kita akan bentuk. Ini. Pouch. Bentuk semangka ya. Oke sekarang waktunya menjahit ya. Sebenarnya ini double. Oke. Jadi pertama benangnya akan kita daun gunung dulu. Dua gini. Baru kita masukin jarumnya. Terus masukin jarum. Oke. Jarumnya juga jarum jahit biasa ya. Jarumnya juga jarum jahit biasa ya. Jarumnya aku pilihnya jarum kasur. Jadi dia gede. Oh iya. Gak terlalu. Kalau untuk benangnya benang jahit biasa ya. Benangnya benang nilan. Benang nilan. Karena warnanya sih. Warnanya sih. Warnanya lebih banyak. Terus dia teksturnya lebih tebel. Jadi. Lebih kuat. Lebih ngunci aja. Sekarang. Kita mulai jahit. Iya. Jadi bagian yang paling bawahnya nih. Ujungnya. Kita umpetin di bawah. Oke. Kita umpetin di dalam. Oke. Jadi diumpetin di dalam. Seperti itu. Terus itu. Dari atas. Ini juga tingkat. Ini mungkin boleh diulang sekali lagi. Sekali lagi. Ini biar jadi tengah. Ngunci dia ngunci di atas. Ini kayak benar-benar mengikat ya. Iya. Terikat semuanya. Terus. Kanan kirinya juga gak boleh. Ini kan gak perlu jahitan di dalam. Emang jahitannya di luar. Jadi kita butuh. Aksennya di luar juga. Di luarnya rapi. Iya. Makanya kita pakai. Eee. Jahitan yang kayak gini. Nah. Abis ini nanti kita jahit semua. Jangan lupa. Kita potong. Zipernya dulu. Soalnya. Ini. Kita masukin ya. Zipernya seperti biasa aja. Kayak biasa aja. Setelah itu nanti. Zipernya juga akan dijahit ya. Iya. Karena nanti kita mau coach. Kita tuh. Settingnya. Lalu kita kosong sini. Kita jahit cukup. Jahit seperti ini ya. Cuma hati-hati. Biar sampai ketusuk. Jadi. Kita kunci beli. Ini. Kalau kita butuh. Oke. Berarti sekarang udah dijahit semua. Pengusaha. Ini seperti ini. Gak hati banget ya. Oke. Berarti. Kalau udah begini. Kita tinggal tempelin. Si putih sama hija nya. Tadi ya. Jadi lebih terlihat seperti semangka. Iya betul. Oke. Kalau gitu boleh. Ini. Yang putih dulu. yang ditempel. Ini kulitnya sama bagian dalam kulitnya. Yang putih itu udah ketempel. Terus terakhir kita tinggal kasih biji-bijiannya. Betul. Hai. Corona. Ini ada Ajeng. Ajeng ini pembuat pouch. Dari kain flanel. Karena ini pouch untuk perempuan. Jadi nanti aku kasihnya ke kamu aja. Gila. Beruntung banget sih. Lalu dateng. Langsung dapet. Ini aku dari tadi loh. Namunin Ajeng loh. Bentuknya semangka ya. Iya. Iya. Ini tinggal ditempel-tempel. Terus tinggal tempel hiasan. Hmm. Tinggal tempel hiasan. Tuh. Biji semangka. Mirip kan? Sama semangka. Mirip banget ya. Lucu. Jadi ini buat Corona Ajeng apa ya kek? Gak apa-apa. Aku mainkan sudah biasa ya. Pamerin dulu dong ke pemirsa di rumah. Bagus ya pemirsa. Ada biji-bijiannya. Ada kulit semangkanya. Bisa udah putih. Bagian putihnya juga. Dibuka. Bisa botar handphone. Bisa botar uang. Tukar, tukar tuh. Coba nih masukin deh handphone aku. Muat gak? Muat kan? Tuh. Multifungsi banget. Terima kasih ya. Sama handphonenya gak nih? Gak apa. Ajeng thank you banget loh. Sama-sama. Udah mampir. Udah ngajaran kita. Udah ngasih porch lagi. Corona kok aku yang thank you ya. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Sama-sama. Thank you banget Ajeng. Dan pemirsa di rumah. Kita selain ini kita juga masih punya tips untuk anda. Dan masih ada satu lagi informasi menarik. So tetap get things out of the box. Just make it. Senfanya everything. Super hearing free matière. Tai dedimana... Tацampak, short, short. Siそれは glucosaisi. Snow. ijengshed. maak. allegiance. uitenkin денег денег. Lamar. driven dunsas. Vice.